Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zahra Marsyah dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka saya Amma Gurgo, Sekretaris Komisi Binawasa hari ini saya berada di SfK Telekomedika sedang menjalankan kegiatan KML golongan penegak kegiatan KML sepertinya berjalan di tiga ranting jadi KML untuk golongan biagak, menggalak, dan penegak hari ini saya ada di tempat KML penegak kegiatan ini bukti serius bahwa kuatcap fokus ke dalam peningkatan kualitas pembina agar pembina memiliki kebekal yang cukup kompetit yang cukup, ketenapan yang cukup sehingga pembinaan di pangkalan itu menjadi berkualitas dan menghasilkan anak-anak juga yang berkualitas dan menjalankan itu yang kita inginkan demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Ketua Kuartik Ranting, Beger Tengah, Gerakan Pramuka, Kuartik, Kota Bogor. Hari ini kita melaksanakan kegiatan KMO, yang masih akan lanjukan golongan siaga untuk sendiri Kuartik, Kota Bogor. Dan alhamdulillah, kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 24 sampai tanggal 26, itu adalah kegiatan ini satu, atau ini, yang dilaksanakan di Karunaan Liga. Nanti untuk order, kita dilaksanakannya di Isar Liga, itu tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember. Dan alhamdulillah, kegiatan ini yang dibanai oleh Komisi Binawasa dan Kuartik, Kota Bogor, itu, karena dari teman-teman peserta dan juga berhubungan di Isi, nah harapkan kami, kegiatan ini akan lebih menunggalkan kepetensi Isi, yang peserta untuk para pembina yang ada di kutus depan sekolah dasar, karena tingkat golongan siaga. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa mengembangkan kepetensi, baik mengetahuan, ketampuan, maupun para pembina yang dikembangkan, sehingga mampu menjadi pembina-menggara. Ketika di kutus depan muka, di kutus depan masing-masing secara profesional dan profesional. Dan harapkan ke depan, insya Allah, WhatsApp, Kota Bogor, memiliki para pembina ataupun para pembina lagi, yang ada, yang profesional, dan yang profesional, dalam menggunakan karakter ketampuan mukaan di kutus depannya masing-masing. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, serbukatif yang ke-29 tingkat FD sudah berlangsung. Semoga bisa menjadi manfaat di sekolah-sekolah yang sudah kami datangi, kegiatan serbukatif ini, dan sekolah-sekolah yang akan kami datangi juga bersiap-siap untuk mengambil apa arti dan apa inti program serbukatif ini. Seribu kata positif. Kami hanya membekali anak-anak dan sekolah itu untuk terlalu berkata yang baik. Karena perundungan kekerasan ataupun perundungan kekerasan dan hal-hal yang tidak baik itu sangat mengancam. Kita harus berperang dengan itu. Jadi, semangat serbukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana sekolah kami mengambil tema di semester ini adalah jaya hidup bertelanjutan. Maka kami menyelenggarkan program ini berbentuk semua karya anak dari hasil dari orang yang memang merupakan edukasi dari penelitian sampah yang dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah. Selain itu juga kami menyelenggarkan bekerja makanan dari gini yang dipakai kata dan berkata dan berkata di jawabkan di membuat oleh orang tua berserta anak-anak kita sendiri. Ada pun tujuan baiknya di sebelumnya saya mendapatkan kemampuan yang akan mula. Tapi kami ingin memberikan kesempatan kepada Putra Putri kami untuk berkreatif dan merkelihatkan apa yang menjadi bakat dan minat mereka. Semoga dengan kegiatan ini, kita merasa mencinta terhadap lingkungan, ramah terhadap lingkungan, kita selalu merasakan kelan, kita memiliki sampah sembarangan, dan kita memilih sampah sebaik-baiknya, sehingga sampah yang anorganis dapat mereka menfaatkan sebagai daripada. Terima kasih semua untuk kami, 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 dan yang paling terima kasih atas di teman-teman, semua orang di Gertinkan, dan yang paling terima kasih dalam perjalanan yang terima ini adalah Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Keputusan, saya Keluarani Begur Timur, Anggi Begali, kebetulan di samping kanan saya ada Kak Mabikisnya, SC Bangga 3, Kak Royani, Rami Royani MPD, juga salah satu pengurus Keluarani di Begur Timur, Kak Meisapah, bagi Abdi Mas. Alhamdulillah, pada pagi ini, di SC Bangga 3 dilaksanakan kegiatan Pramukai, yaitu Perbunis, di mana kegiatan ini mengandung unsur mendidik anak-anak supaya lebih bertanggung jawab dalam pelaksanakan hal apapun. Semoga kegiatan dari awal dan sampai akhir diberikan kemudahan, kelancaran, dan anak-anak mendapatkan kesan yang terbaik dalam kegiatan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih Kak Rili dan mengandung kekuaran juga kami yang selalu hadir dalam kegiatan apapun di Keluarani Begur Timur. Terima kasih, salam Pramukai, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramukai. Alhamdulillah, hari ini, mis depan 02.005.02.006 akan menyelenggarakan Perkemahan Rabu Kamis. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Kak Kuaran dan Kak Meis, selaku Waka Abdi Mas Kuaran Bogor Timur, yang disenang habis dan membuka acara Perkemahan Rabu Kamis tahun ini. Kegiatan Perbumis ini bermaksud sebetulnya berkaitan dengan Perkemahan Model Bog juga. Namun yang paling utama adalah penanangan karakter serta pengujian, keterampilan yang sudah diberikan setelah mereka menerima pembinaan dari kakak-kakak pembina di Bungka 3 ini. Pelaksanaan Perbumis ini akan berlangsung mulai hari ini sampai besok ab, hari Kamis tanggal 30.00.00, pukul 12.00 siang besok. Dan acaranya nanti Kak Budek yang akan menjelaskan apa saja. Hanya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pembina, bugus depan Bangka 3 yang telah melaksanakan perencanaan 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 ini sampai dengan selesai nanti. Semoga perencanaan perencanaan ini bermanfaat bagi pencerta didik dan mereka tetap akan menanamkan karakter yang baik untuk kehidupannya. Kali lagi, selamat melaksanakan perkemahan Rabu Kamis untuk anak-anak Bangka 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan saya Kak Budek 0205-0206 pangkalan SDN Bangka 3 selaku Kak Budek bertanggung jawab untuk pelaksanaan perbumis hari ini yaitu rangka 23 sampai 30 November 2023. Ada pun tema dari kegiatan ini adalah membentuk pramuka yang berkarakter dan religius. Mudah-mudahan dengan adanya perkembangan ini anak-anak lebih semangat, lebih berkarakter dan lebih religius gitu. Beragamanya lebih meningkatkan ketakwaan. Kemudian ada beberapa kegiatan perbumis ini akan diisi oleh beberapa lomba tingkat 1. Di antara ada 10 lomba, makalah lombanya. Di antaranya kegiatan PBB, kemudian api unggun terutama ini ya api unggun, pentaseninya. Kemudian wetgingnya. Wadidah wetging itu beberapa tepramnya akan dilaksanakan, akan dirombakan juga. Itu sementara 10 lomba tadi, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa melaksanakan dan anak-anak juga menjadi pengalaman terbaik ya. Apalagi yang belum baru perekamahan ini, klasima. Kalau klasima sudah dua kali, klasima jadi pengalaman terbaik dan pengalaman terkenang ya. Ini ada pengalaman bawahnya yang terkesan. Itu saja dari saya sebagai kagodok, kurang lebihnya mohon maaf. Bilahi tobi kwa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman TV Promuka, cukup sampai di sini salam promuka kali ini. Saya Zahra Marsyapambit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam promuka. Selamat menikmati.